Halo Style Lovers, ketemu lagi sama aku Cherry Stylo. Kali ini aku mau bahas soal apa sih ciri-ciri jerawat batu dan gimana cara mengatasinya. Karena aku sendiri adalah seorang agniviter dan aku pernah banget nih ngalamin yang namanya jerawat batu kayak gini. Mungkin penjelasan dari aku bisa membantu Style Lovers. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Youtube Stylo Indonesia dulu ya. Jadi berangkat dari ciri-ciri jerawat batu sendiri, jerawat batu ini sebenarnya adalah salah satu jenis jerawat yang paling susah untuk ditangani gitu ya. Cukup parah lah derajatnya. Dan karena dia itu disebabkan oleh hasil infeksi yang adanya tuh terjadinya tuh di dalam lapisan kulit gitu. Biasanya jerawat batu tuh ciri-cirinya dia biasanya berukuran besar, terus merah, terinflamasi. Jadi juga pastinya rasanya tuh sakit dan juga biasanya terisi dengan nanah. Dan kalau pecah, nanah yang keluar ini nih kalau nggak dibersihkan dengan baik, bisa menginfeksi kulit di sekitarnya dan malah menimbulkan jerawat baru. Nah gimana sih cara mengatasinya gitu sebenarnya? Karena kayak yang tadi aku udah bilang ya, dia itu salah satu jenis jerawat yang paling sulit diatasi. Jadi emang harus dengan bantuan dokter spesialis kulit. Nggak bisa sembarangan atau misalnya dengan produk over the counter atau OTC gitu ya. Produk over the counter tuh maksudnya semua produk skincare atau obat-obatan yang bisa kalian beli dengan bebas tanpa resep dokter. Tapi pastinya yang udah terdaftar di Bepom ya. Soalnya produk skincare OTC gitu ya, yang mungkin kita sering lihat misalnya kayak di brand-brand lokal, ataupun brand luar, atau di e-commerce kayak gitu-gitu. Sebenarnya mereka tuh nggak cukup efektif untuk mengatasi si jerawat batu ini. Kalau dari pengalaman aku, kalau aku ngalamin jerawat batu tuh aku emang biasanya langsung konsul ke dokter gitu ya. Karena ahli dermatologi atau dokter spesialis kulit tuh dia bisa ngasih rekomendasi pengobatan yang kira-kira efektif untuk bisa mengatasi jerawat batu ini baik dengan pengobatan topikal atau oral. Biasanya pengobatan topikal ini bisa dengan pemberian resep gitu ya, obat yang mandung retinoid ataupun kandungan-kandungan lainnya. Emang hanya bisa diberikan berdasarkan resep dokter. Dan pastinya dokter juga nih yang lebih tahu dan bisa menilai gitu ya dosis seberapa yang ampuh atau efektif untuk masalah kita. Karena setiap orang kan jerawatnya pasti beda-beda juga ya. Sedangkan untuk pengobatan oral bagi perempuan itu biasanya bisa dilakukan dengan pemberian obat minum yang bisa mengatur hormon yang mempengaruhi masalah jerawat. Karena di perempuan nih, di cewek-cewek biasanya masalah jerawat, apalagi yang cukup parah tuh biasanya ada kaitannya dengan hormon. Nah, dengan konsultasi ke dokter juga kita jadi bisa tahu nih, karena mungkin juga diperlukan kayak beberapa kombinasi jenis pengobatan sekaligus gitu ya, untuk mengatasi jerawat batu. Misalnya nggak bisa salah satu oral topikal aja, tapi emang dua-duanya. Atau bahkan mungkin pada beberapa kasus jerawat batu yang cukup parah atau memang diperlukan gitu ya, dokter tuh juga bisa memberikan rekomendasi biar jerawatnya tuh disuntik langsung aja gitu, untuk mengatasi inflamasinya. Nah, itu dia style first ciri-ciri dan juga cara mengatasi jerawat batu berdasarkan pengalaman aku. Jadi, kalau saran aku sih buat temen-temen yang lagi ngalamin jerawat batu, atau masalah jerawat pembandel yang nggak sembuh-sembuh, better langsung konsultasi ke dokter kulit aja, karena mereka yang pastinya lebih tahu dan bisa ngasih rekomendasi, treatment, dan juga obat yang efektif dan sesuai sama kondisi kulit kita. Kalau soal biaya menurutku nggak perlu takut makhluk, karena ujung-ujungnya sama aja sih, sama kalau kita coba nyari produk skincare sendiri, gonta-ganti, yang masih ada resiko nggak cocok gitu ya, mendingan langsung konsultasi ke dokter aja, cari dokter kulit yang terpercaya di daerah kamu, dan langsung konsultasi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Style Indonesia, biar nggak ketinggalan video lainnya. Sampai ketemu lagi, Style Lovers! Sub indo by broth3rmax